go guys ketemu lagi bersama saya abad dari aeromodelcraft do it and fly archer plane semoga berhasil semuanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kali ini kita akan membuat sebuah model V40 Warhawk pertama-tama kita cari gambar di internet ya pakai keyword V40 Warhawk nanti akan muncul gambar banyak sekali ini adalah yang saya pakai dan saya menggambar ulang dan menyesuaikan ukurannya menggunakan Corel Draw teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lain untuk melakukan ini saya bisanya cuma Corel Draw ya dia pakai ini aja bisa juga download lainnya tapi kalau untuk versi Bobbah saya malah enak kalau bikin sendiri sih bebas Oke kalau sudah selesai tinggal kita print out dan selanjutnya kita eksekusi gambar hasil print out tadi di form ya di kubus yang sudah kita siapkan potong gabus sesuai pola yang sudah kita gambar tadi menggunakan cutter melakukan lagi untuk bagian-bagian yang lainnya seperti vertikal dan warisontal setap dan fuse inilah hasilnya kemudian iris kusak atau gabus yang sudah kita bentuk tadi menjadi sesuai yang kita inginkan untuk membentuk airfoil dan lain-lain sebagainya kita iris dulu kemudian dan kita bentuk semirir mungkin어도 semirip mungkin biar nanti nanti ingl amplasnya nggak terlalu sulit gosok dengan amplas bagian-bagian yang sudah kita iris tadi itu pertama kali semakin yang kasar kemudian di lanjut dengan implas yang halus biar 60 nanti halus lebih dimenggelap inilah hasilnya setelah di amplas dan ini bagian sayap dan bodi yang sudah dibentuk bayarnya sudah dilim dan selanjutnya membuat coal sesuaikan dengan ukuran motor yang kita pakai dan ini adalah bagian variasi yang menyambungkan antara sayap dan bodi kemudian kita lem bagian-bagian yang sudah kita bentuk tadi menggunakan tembak yang sayap vertical horizontal stabilizer dan inilah hasilnya selanjutnya yaitu membuat kanopi bahan yang saya gunakan yaitu polyfoam 3 mm untuk membuat alas dari kanopi dan bisa bebuah untuk variasinya kita cat dengan warna gelap di bagian kanopinya dan kita tutup menggunakan mega berukuran 0,3 mm kemudian kita satukan menggunakan lem tembak selamat menikmati selanjutnya selanjutnya yaitu kita cover foam menggunakan kertas minyak sebelum dicat ya agar nanti kalau kena cat semprot itu aman tidak meleleh bagian ini sangat penting dan harus hati-hati saya juga sudah membuat tutorial di channel ini tentang ini nanti akan saya taruh di deskripsi karena ini sangat penting dan harus hati-hati selamat menikmati kalau semua sudah tertutup oleh kertas minyak kita taruh di tempat yang sejuk jangan di tempat yang panas karena nanti bisa melengkung yang penting kena angin gitu aja dan tunggu sampai kering ini lama soalnya keringnya setelah kering barulah kita lakukan pewarnaan menggunakan cat semprot sesuai warna yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah hasilnya dari pengecetan tadi tunggu sampai kering beberapa menit setelah kering hasilnya akan terlihat mengkilap selanjutnya yaitu membuat dekal sesuai dengan desain yang kita buat di awal tadi P40 warehouse setelah semuanya tertutup kita cat lagi menggunakan warna yang kita inginkan selamat menikmati ulangi lagi untuk bagian sayapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian landing gear yang depan saya menggunakan jeruji besi 3mm dan triplek satukan dengan lem epoxy sangat kuat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke segitu dulu guys sampai ketemu lagi di part selanjutnya pemasangan elektrik dan maiden selamat menikmati